Filosofi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam masyarakat Jawa terdapat filosofi yang dinyatakan dalam bentuk ungkapan Mikul Duwur Mendem Jeruk Nah, filosofi ini Pernah diterapkan oleh Soeharto Sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua Ketika dia ditanya Dan pertanyaan itu dijawab Di dalam buku Soeharto Pikiran, ucapan, dan tindakan saya Nah, di salah satu bab atau subbabnya Ada judul Mikul Duwur Mendem Jeruk Nah, yang dimaksudkan dengan Mikul Duwur Mendem Jeruk Artinya adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang Sebagai penerus Maka dia harus Mikul Duwur Artinya hal-hal yang diwariskan oleh Soekarno Atau sebagai legasi Soekarno Itu tidak Dipunahkan Artinya warisan Soekarno Tetap dijunjung tinggi Artinya tidak dibuang Jadi, hal-hal yang bersifat positif Itu tidak dibuang Nah, sedangkan Hal-hal yang bersifat negatif Itu akan dipendam sedalam-dalamnya Ya, maka ada ungkapan Mendem Jeruk Jadi, Mendem Jeruk itu berarti Apa Menguburkan Hal-hal yang buruk itu Sedalam-dalamnya Agar Hal-hal yang bersifat Negatif Tidak lagi Diungkit-ungkit Kesalahan-kesalahan Tidak diungkit-ungkit Tetapi Kebaikan-kebaikannya Tetap Dijunjung tinggi Nah, ini adalah suatu perilaku Seorang anak Atau seorang penerus Seorang Penerus tradisi Itu memang harus Mikul Dubur Mendem Jeruk Jadi Harus tetap Menjaga Kebaikan-kebaikan Atau mengingat Kebaikan-kebaikan Orang lain Dan kemudian Mengubur Hal-hal yang bersifat Negatif Artinya Hal-hal yang Bersifat Negatif itu Dikubur Dalam-dalam Bersama Ya Kematian Dari orang itu Jadi orang yang sudah mati Memang Sebaiknya Jangan Diungkit-ungkit Keburukannya Kesalahannya Tetapi Kemudian kita Mencoba untuk Menerima Ya Atau Memaafkan Orang yang Melakukan Kesalahan itu Sekian Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Bapak Berkat Bapak 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 C Terima kasih.